Intro Halo adik-adik, senang sekali bisa jumpa dengan kalian semua dalam kebakian anak online pada hari ini Nah, Kak Betty gak sendirian loh, Kak Betty ditemani oleh Ray dan Claudia Nah, pada hari ini kita akan menguji Tuhan ya Nah, kita akan menyanyikan lagu Halo-Halo, Halo-Halo, Ola-Ola Ada gerakannya loh, ya kalian mengikuti gerakan dan sambil menari dan bernyanyi bersama Kak Betty, Ray dan Claudia Dalam keadaan apapun, dalam susah, senang, Tuhan hadir bersama dengan kita semua Ayo, bagit berdiri Kita bagit berdiri, kita menguji Tuhan Tuhan hadir bersama dengan kita Semuanya senang, semuanya suka, setelah selalu ada Yesus Jangan kamu sering, jangan kamu susah, seperti Yesus bersertamu Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu, cu-cu-cu-cu, cu Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu Semuanya senang, semua bersuka, setelah selalu ada Yesus Jangan kamu sering, jangan kamu susah, seperti Yesus bersertamu Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu Cucu, 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 halo, 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 ola, ola, apa kabarmu Semuanya senang, semua bersuka, setelah selalu ada Yesus Jangan kamu sering, jangan kamu susah, seperti Yesus bersertamu Anak-anak, tadi kalian sudah bertemu dengan Bu Peti Nah, sekarang kalian bertemu dengan Bu Triana Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini Namun sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan dengan kita berdoa Ayo, kita semua lipat tangan, tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus selamat pagi Tuhan kami bersyukur karena semalam kami boleh istirahat Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu secara online Tuhan kiranya Engkau berkenan hadir di dalam rumah kami Terlebih di dalam hati kami Kami mau memuji namamu Kami juga mau mendengarkan firmanmu Tuhan Kiranya Tuhan memimpin kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak, siapa yang kalau makan pakai tangan? Oh iya, semua pasti pakai tangan ya Kalau makan juga pakai mulut Iya betul Nah, kalau berjalan Kalian pakai apa? Pakai kaki, betul sekali Nah, kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan tanganku, mulutku, dan kakiku Tanganku kerja buat Tuhan Musik Tenanku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Upahku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Kaku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Upaku besar di surga Hai adik-adik, selamat siang Sekarang bagaimana kabar kalian? Kak Bella harap kalian semua sehat selalu dan Tuhan menyertai kalian Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita berdoa dulu Yuk adik-adik ikuti Kak Bella berdoa Tuhan Yesus Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan tolong berkati kami Agar firman ini dapat menjadi berkat bagi hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik Ayo duduk yang manis ya Terus jangan lupa dibawa alkitabnya Ayo Kak Bella tunggu ya Ayo Kak Bella tunggu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Yeay Yuk 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 Sekarang duduk manis Bawa alkitab Kita siap mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik dibuka dulu ya alkitabnya di Matius pasal 25 ayat 14 Nah alkitab ini bercerita tentang perumpamaan tentang talenta Kerajaan surga seumpama seperti seorang yang mau pergi jauh Tapi dia memanggil hamba-hambanya sebelum orang itu pergi Sebelum dia pergi dia memanggil hamba-hambanya yang akan dipercayakan hartanya adik-adik Satu orang hambanya ada yang menerima lima talenta Hamba yang lain mendapatkan dua talenta Sedangkan ada hamba yang lain dia hanya diberikan satu talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu dia pergi adik-adik Dia pergi dan menggali lubang dan ia mengubur talenta itu di dalamnya Setelah itu lama sekali adik-adik Si tuannya ini akhirnya pulang Dia pulang dia menghampiri hamba-hambanya Terus ketika tuannya pulang tuannya berkata Hai hamba-hambaku kemarilah Lalu ia memanggil hamba yang mendapatkan lima talenta Tuan lima talenta yang tuan berikan sekarang jadi sepuluh Wah hebat sekali ya adik-adik Dari lima talenta jadi sepuluh talenta Hebat sekali hamba yang satu ini Mendengar bahwa hambanya membuat lima talenta menjadi sepuluh talenta Tuannya langsung berkata Hai baik sekali perbuatanmu Hai hambaku yang baik dan setia Tuannya pun kembali memanggil hamba yang menerima dua talenta Yuk dengarkan apa kata hamba yang menerima dua talenta itu Tuan dua talenta yang tuan berikan menjadi empat talenta Wah baik sekali ya Wah adik-adik baik sekali ya hamba yang menerima dua talenta itu Ia membuat dua talenta menjadi empat talenta Lalu tuannya senang sekali Yuk dengarkan tuannya bilang apa ke hamba yang mendapat dua talenta itu Terakhir tuannya pula memanggil hamba yang menerima satu talenta adik-adik Yuk mari kita dengarkan apa kata hamba yang menerima satu talenta itu Tuan aku tahu bahwa tuan adalah mansa yang kejam dan yang menuai di tempat Di mana tuan tidak menabur dan yang memudari tempat di mana tuan tidak menanam Karena itu aku takut dan berdiam menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan Nah adik-adik adik-adik sudah dengarkan jawaban dari hamba yang menerima satu talenta Sekarang kita dengar bagaimana respon tuannya saat mendengar hambanya itu mengubur talentanya Yuk dengarkan Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Karena itu sudah lah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan Nah dalam kehidupan kita sehari-hari Talenta adalah bakat yang diberikan Tuhan pada adik-adik dan Kak Bella Nah contohnya apa sih adik-adik? Misalnya adik-adik bisa bernyanyi Adik-adik bisa bermain musik Lalu adik-adik bisa membantu orang tua Atau adik-adik bisa belajar dengan rajin Itu juga merupakan satu talenta loh Kak Bella beli contoh ya Ini adalah teman-teman Kak Bella yang mempunyai talenta-talenta yang digunakan dengan baik Contohnya ini ada Kak Ray Dia bermain piano di gereja Tuhan memberikan dia talenta untuk bermain piano Wah good job Kak Ray Kak Bella juga punya teman yang pandai bernyanyi Namanya Katia Katia pintar bernyanyi Dan dia gunakan talentanya untuk memuji Tuhan adik-adik Dan satu contoh ini juga bisa adik-adik tiru loh Ini adalah Kak Yoses Dia punya talenta untuk memberitakan firman Tuhan pada semua orang Selama Covid ini Adik-adik kan stay at home Jadi adik-adik punya banyak waktu untuk mencari tahu Apa sih talenta yang Tuhan berikan untuk adik-adik Misalnya adik-adik mencari tahu Apa sih talenta aku Apakah aku bisa bermain musik Atau aku bisa memasak Atau apakah talenta yang Tuhan berikan itu adalah menyanyi seperti Kak Tia Atau sepertinya Tuhan memberikan aku talenta untuk berolahraga Pintar berolahraga Nah Maka dari itu Adik-adik di kesempatan ini Adik-adik mencari tahu Apa yang Tuhan berikan buat adik-adik Talenta apa yang Tuhan berikan untuk adik-adik Untuk dikembangkan oleh adik-adik Jangan seperti hamba yang mempunyai satu talenta itu ya adik-adik Dia mendapatkan talenta Namun ia malah mengubur talenta itu dalam-dalam Wah Kasian sekali Tuhan memberikan kita talenta bukan untuk dikubur Namun Tuhan memberikan talenta itu juga bukan untuk sombong-sombongan Itu tidak baik adik-adik Kak Bella punya ayat hafalan nih buat adik-adik Diambil dari 2 Timotius 3 Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Tuhan Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan baik Ayo diulangin lagi Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Tuhan Kepunyaan Tuhan Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan baik Jika setiap orang menggunakan talentanya Untuk membantu Untuk menolong orang lain Pasti Dunia ini Akan menjadi lebih baik Kak Bella berharap Adik-adik Memiliki talenta Yang Tuhan berikan Dan digambangkan Untuk memuliakan nama Tuhan Dan Membantu orang sekitar Nah adik-adik Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Adik-adik bisa Memberikan persembahan melalui orang tua Kemudian diberikan ke kantor gereja Atau via transfer Untuk itu Kita akan membawa persembahan kita ini Dengan menyanyikan lagu Allah itu baik Terima kasih 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 Tuhan 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 Yesus Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk berkat dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami Tuhan berkatilah persembahan ini Dan biarlah Tuhan juga yang mau memberkati kedua orang tua kami Di dalam usaha dan pekerjaannya Kiranya Tuhan berkati Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan doa kami ini Anak-anak siapa yang di sekolah? Ranking tiga Atau ranking dua Atau bahkan ranking satu Hebat Kalau kalian bisa ranking di sekolah Kalian pintar itu karena anugerah dari Tuhan Kalian bisa main musik Atau mungkin ada yang pintar bernyanyi Semua itu karena anugerah Talenta yang Tuhan berikan pada kalian Ayo sekarang kita coba menyanyi semua karena anugerahnya Bukan karena anugerahmu Bukan karena anugerahmu Bukan karena fasilidaku Bukan karena kekayaanku Kau dipilih, kau dipanggilnya Bukan karena kecakapanmu Bukan karena baik rupamu Bukan karena kelebihanku Kau dipanggil, kau dipakainya Bila kau dapat itu karunannya Bila kau punya semua daripadanya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua anugerahnya Bagi kita Bila kita dipakainya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua anugerahnya Bagi kita Bila kita Dipakainya Bila kita Dipakainya Anak-anak Anak-anak kita sudah memuji Tuhan Tadi juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kita akan menutup Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini Dengan doa Semuanya siap untuk berdoa Tuhan Yesus Kami sudah memuji namamu Tuhan Kami juga sudah mendengarkan firmanmu Ajar kami Tuhan Untuk menjadi anak-anak yang senantiasa Memangkai talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami Dalam setiap kehidupan kami Jadikan kami anak-anakmu yang senantiasa Mensyukuri atas talenta yang Tuhan berikan kepada kami Kami akan tutup ibadah kami ini Tuhan Tapi kami tetap memohon Tuhan untuk senantiasa menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah berakhir Tetapi minggu depan kita masih tetap ibadah sekolah minggu lagi secara online Jam 11 ya Jangan lupa Stay safe Stay healthy And stay at home Sampai jumpa Dadah